Makanya PKB dengan candaan-candaan seperti itu seperti jadi satu pesan kepada semua partai bahwa PKB masih terbuka untuk mendukung atau tidak mendukung Anies Baswedar. Selamat malam semuanya. Pilkada DKI Jakarta nampaknya akan memunculkan satu kejutan baru. Bukan soal siapa calonnya karena nampaknya kita sudah sama-sama bisa memprediksi siapa yang akan maju tapi lebih kepada komposisi partai atau partai koalisi dalam mengusung calon-calonnya karena tiba-tiba saja Cak Imin atau PKB berkelakar. Kata media berkelakar atau bercanda. Memang Cak Imin ini suka bercanda tapi candaan-candaan Cak Imin itu biasanya sangat menggambarkan situasi kebatinan atau arah politik PKB selanjutnya. Apalagi candaannya kali ini itu sangat-sangat sensitif sekali atau kental sekali aroma politiknya yaitu candaan soal macet Jakarta. Ini biasanya tema utama dalam kampanye Pilgub DKI Jakarta gitu ya dan Cak Imin kemudian sudah memulai memanaskan situasi atau jelang kampanye atau jelang pilkada DKI Jakarta. Karena dalam kelakarnya Cak Imin itu bilang gara-gara kemacetan Jakarta itu kemudian mengakibatkan para kader-kadernya itu jadi telah datang ke acara sehingga acara PKB itu harus mundur 2 jam. Ya sebenarnya itu nggak masuk akal. Itu diundur ya karena memang Cak Iminnya aja yang lambat kayaknya. Ya karena bagi orang Jakarta atau bagi orang yang sering datang ke Jakarta atau bagi orang-orang yang sekedar pernah datang ke Jakarta kita itu sudah terbiasa dengan kemacetan. Kita sudah hafal betul bagaimana kemacetan Jakarta. Sehingga kalau kita datang ke Jakarta memang kita tidak lagi menggunakan jarak kilometer sebagai acuan. Kita lebih menggunakan waktu sebagai acuan jarak tempuh. Misalkan dari satu tempat ke tempat yang lain itu yang dihitung bukan kilometer. Berapa kilometer enggak. Berapa jam biasanya kira-kira dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi bahasa orang Jakarta itu sudah tidak lagi menggunakan kilometer sebagai acuan. Jadinya kalau sekarang Cak Imin tiba-tiba mengeluhkan kemacetan Jakarta gitu ya. Bagi saya itu itu kayaknya lebih kental aroma politiknya. Ya karena semua orang tahu gitu. Macet itu sudah tidak bisa lagi dijadikan alasan ketika kita datang terlambat. Nggak ada gitu. Orang yang datang ke kantor ke rapat ke acara apapun itu nggak bisa. Kemudian beralasan macet. Nggak bisa gitu. Itu alasan yang nggak bisa diterima. Sehingga candaan atau kelakar soal macet Jakarta ini dalam kesimpulan saya itu lebih condong untuk menyindir Anies Baswedan. Ya meskipun PKB ini katanya sudah ditunggu sama PKS Semanas Dem untuk mendukung Anies Baswedan tapi dari pernyataan Cak Imin kemarin kayaknya PKB belum mau untuk mendukung Anies bahkan kemudian memunculkan candaan yang sangat-sangat kental sekali untuk menyindir Anies Baswedan. Bahkan Cak Imin bilang rasanya pengen maju cagup sendiri. Wah Cak Imin maju 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 cagup. Ya nggak apa-apa juga sih gitu ya Anies Capres maju sebagai cagup. Dia cuma Capres bisa aja maju sebagai cagup. Lawang Capresnya aja maju gitu kan. Ya meskipun di sisi lain kata Cak Imin ini hanya sebagai gambaran bagaimana Cak Imin itu frustasi terkait kemacetan Jakarta. Dan lagi-lagi ini adalah satu serangan yang sangat-sangat terukur telak sekali kepada petahana atau Anies Baswedan karena dianggap tidak mampu untuk mengatasi kemacetan Jakarta selama lima tahun kepemimpinannya. Jadi makanya kemudian Cak Imin andai bisa katanya pengen maju sendiri. Jadi meskipun sudah ditunggu sama PKS dan Nasdem dan mereka sudah berkoalisi di Pilpres 2024 lalu tapi urusan Pilkada nampaknya bagi PKP ini hal yang lain hal yang berbeda meskipun sehari sebelumnya sebelum Cak Imin memberikan pernyataan ini itu Wakil Ketua Umum PKB atau Jazil Bapak It itu sudah menyampaikan bahwa PKB katanya sudah resmi mendukung Anies meskipun suratnya masih belum diketik. Ya kalau surat masih belum diketik ya belum resmi berarti belum ada. Nah tapi ya gak ngerti apakah ini ada perbedaan gitu ya antara Cak Imin dengan wakilnya Jazilul Fawaid atau ini sebenarnya satu suara bahwa PKP tidak akan mendukung Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta karena yang satunya bilangnya sudah tapi belum loh sudah mendukung katanya tapi suratnya belum diketik nah itu maksudnya sementara Sementara Cak Imin lebih condong untuk berkelakar atau bercanda soal kemacetan Jakarta sehingga dari situasi ini saya memang melihat tidak ada untung-untungnya bagi PKB itu sendiri karena paket calon yang diusulkan oleh Nasdem dan PKS itu kan Anies Sohibul Iman Anies Sohibul Iman jadi PKB dapat apa bahwa kemudian kata PKS ini timbal balik karena di Pilpres PKS sudah mendukung Cak Imin maju sekarang giliran PKB untuk mendukung calon dari PKS ya politik kan tidak sesederhana itu dan bagi PKB ini sudah selesai mereka sudah tidak ada urusan ya sudah Pilpres sudah selesai ini Pilkada beda-beda lagi sehingga urusan koalisi nampaknya tidak bisa kemudian dilanjutkan dari Pilpres lanjut ke Pilkada apalagi calonnya ini tidak menguntungkan apa-apa dan di luar itu memang terbuka peluang untuk terjadi rematch atau pertandingan ulang antara Anies Baswedan melawan Aho gitu ya menjadi El Clasico kata orang-orang seperti Barcelona dan Real Madrid gak tahu yang Barca yang mana ya karena di Pilkada 2017 itu kan terjadi pertarungan yang sangat sengit antara keduanya bahkan berakhir di penjara Aho gitu ya setelah kampanye gitu kan jadi di 2024 ini ini terbuka peluang untuk terjadi pertandingan ulang atau melanjutkan Pilkada 2017 lalu gitu ya tanding ulang antara Anies melawan Aho nah kalau ini yang terjadi terjadi rematch seperti ini itu jelas sama sekali tidak akan menguntungkan Anies Baswedan kenapa karena Anies ini kan ya sulit sekali bagi Anies untuk kemudian diusung oleh Kim misalkan oleh Gerindra itu Pak Prabowo itu kalau setelah kampanye gitu ya karena disini setelah debat Capres kemarin itu sindiran sindiran kepada Anies itu masih diingat terus setelah menang pun masih ingat nilai 10 dari 100 masih ingat jadi nampaknya itu akan sulit sekali bagi Gerindra untuk mendukung Anies Baswedan nah kembali lagi ini memang sangat tidak menguntungkan bagi Anies dan bagi PKB kalau kemudian ini yang terjadi rematch antara Ahok melawan Anies ujung-ujungnya gitu ya sudah lah PKB tidak mendapatkan calon terus kemudian nanti Anies juga akan berhadapan dengan kubu yang koalisi yang cukup besar gitu ya jadi kemungkinan menangnya juga gak ada kalaupun menang juga akan ya akan dikepung oleh banyak partai-partai besar gitu sehingga kembali lagi tidak akan menguntungkan bagi PKB makanya kemudian PKB melakukan serangan-serangan atau sindiran-sindiran berupa candaan semacam itu untuk membuka peluang terjadinya koalisi baru sehingga kalau nanti misalkan Anies tetap maju lewat PKS dan Nasdem atau mungkin dengan satu partai lain lagi dengan Kaisang ya itu bagi PKB itu tidak tidak akan menarik lagi jadi ya karena ini koalisi masih belum terbentuk makanya sekarang masih menahan diri dulu gitu ya makanya PKB dengan candaan-candaan seperti itu seperti jadi satu pesan kepada semua partai bahwa PKB masih terbuka untuk mendukung atau tidak mendukung Anies Baswedan ya begitulah Cak Imin dan gaya politiknya akhir-akhir ini jadi memang kadang-kadang memberikan satu kejutan-kejutan baru dan kita tinggal tunggu saja apakah benar-benar akan terjadi rematch meskipun Gerindra sudah mengusung Ritwan Kamil bersama Golkar tapi nampaknya Golkar juga tidak mau melepas Ritwan Kamil ke Jakarta karena kalau dilepas nanti di Jawa Barat mereka jadi tidak punya calon gitu jadi ya nampaknya memang akan terjadi rematch di Jakarta dan kita harus bersiap-siap semoga semoga tidak ada campur tangan kelompok orang-orang berdaster di DKI Jakarta karena kita sudah muak dengan cerita-cerita lama seperti itu saya pikir itu terima kasih sudah menonton begitulah kura-kura selamat menikmati